Oke teman-teman, baik di belakang saya ini adalah iklan dari Air Minum Le Mineral yang diklaim bebas dari BPA dan baik untuk anak dan keluarga. Dan fungsi dari iklan ini adalah iklan persuasif, yaitu ingin menunjukkan bahwa iklan ini sehat dan baik untuk anak dan keluarga. Apakah iklan ini sangat strategis? Ya, menurut saya sangat strategis, karena iklan ini bertempatan di Bangjo atau Lampu Merah yang dimana orang-orang akan berhenti dan menyaksikan iklan sebesar itu. Dan untuk penempatan menurut saya adalah agar bisa dilebih mundurkan sedikit lagi, agar dari sisi utara dan sisi selatan bisa ikut melihat iklan dengan jelas, tidak hanya dari sisi barat. Baik, terima kasih. Baik, pesan yang bisa kita dapatkan dari iklan ini adalah bebas BPA baik untuk keluarga dan anak. Pesan ini sangat-sangat mudah dipahami, apalagi oleh audiens yang concern terhadap keluarga dan terutama untuk anak. Penggunaan warna biru yang menenangkan, font yang jelas, serta gambar keluarga yang tampak bahagia, memperkuat pesan tentang keamanan dan kesehatan liminal ini. Tetapi mungkin bisa diperkuat dengan menambah informasi lebih lanjut tentang BPA itu apa. Sekian, terima kasih. Fungsi dan pesan. Fungsi persuasif iklan ini selaras dengan cara penyampaian pesan. Dengan klaim bebas BPA, iklan ini berusaha untuk meyakinkan para audiens untuk bahwasannya produk ini sehat untuk dikonsumsi. Nah, dampak kejelasan iklan ini. Iklan ini sangat efektif dan memudahkan para konsumen dan memengaruhi konsumen untuk membeli produk ini. Karena untuk menjaga kesehatan pada tubuh orang. Kesimpulannya, iklan di luar ruangan di Yogyakarta ini sangat strategis dalam menyampaikan sebuah pesan dan kesan. Nah, desain yang begitu sederhana ini dapat meningkatkan daya tarik sebuah iklan. Untuk rekomendasinya, untuk rekomendasi tersebut, strategi iklan ini dapat ditaruh di seperti perempatan atau di dekat pusat perbelanjaan. Nah, untuk penampilan visualnya itu bisa diberi sedikit untuk meningkatkan daya tarik para audiens. Oke, teman-teman. Di belakang saya ini adalah iklan dari produk Aikos, yaitu pemanas alternatif dari rokok. Dan pesan utama dari iklan ini adalah stikerias, yaitu jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Dan fungsi dari iklan ini adalah persuasif, yaitu mencoba meyakinkan konsumen untuk membeli produk ini yang bertujuan untuk menimbulkan rasa ingin tahu. Untuk penempatan iklan, jika iklan ini ditempatkan di titik dengan lalu lintas tinggi atau dekat area yang sering dilalui oleh orang dewasa, maka penempatan iklan tersebut bisa dianggap strategis. Karena produk ini diperuntukkan untuk orang yang sudah berumur 21 tahun ke atas. Rekomendasi penempatan sebaiknya ditempatkan di area-area yang dilalui oleh banyak orang dewasa seperti kawasan berkantoran atau pusat kota agar sesuai dengan target demografis. Sekian, terima kasih. Ciao. Baik, pesan stikerias dapat membangun rasa ingin tahu, namun tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa ini adalah produk alternatif tembakau. Ini mungkin kurang jelas bagi orang yang tidak memahami apa itu ICO sebelumnya. Penggunaan warna biru yang mencolok dan font yang besar cukup menarik perhatian. Namun, pesan tidak ada kata terlambat untuk mencoba hal baru tidak cukup informatif bagi audiens yang tidak mengenal ICO sebelumnya. Mungkin penambahan kata kunci yang lebih eksplisit tentang pemenas tembakau dapat membantu. Sekian, terima kasih. Ya, fungsi dan pesan dari iklan ini ya, fungsi persuasif iklan ini kurang sepenuhnya ditukung oleh pesan yang disampaikan. Slogan Stay Curious mungkin memicu rasa ingin tahu. Namun, kejelasan bahwa ini adalah produk tembakau alternatif tidak langsung disampaikan sehingga fungsi persuasifnya agak berkurang. Dan dampak kejelasan dari iklan ini kurang efektif untuk menarik target konsumen. Penjelasan lebih eksplisit mungkin dapat meningkatkan daya tarik produk ini. Ikan ini dari segi visual sudah cukup menarik tetapi dalam hal kejelasan ini begitu kurang. Nah, produk Stay Curious ini menampilkan produk tentang tembakau alternatif. Nah, untuk rekomendasi dari saya rekomendasinya untuk visual ini mungkin bisa ditambahkan kata-kata tembakau alternatif atau pemanas tembakau. Nah, untuk penempatannya itu bisa ditempatkan di tempat orang dewasa atau perkantoran. Nah, untuk lebih memungkinkan para audien atau pembeli yang sudah mencakup umur. Mungkin itu saja. Oke, teman-teman. Iklan ini adalah promosi acara pegelaran budaya yaitu Sewolas Seasih yang diselenggarakan oleh UKM Kalimasada UIN Sunan Kalijaga. Dan fungsi dari iklan ini adalah informatif dan persuatif. yaitu bertujuan untuk memberitahu masyarakat tentang acara budaya dan mengajak mereka untuk hadir. Apakah iklan ini sangat strategis? Ya. Jika dipasang di lingkungan kampus atau sekitar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, maka iklan ini cukup strategis karena target audiennya kemungkinan besar adalah mahasiswa masyarakat UIN Sunan Kalijaga yang tertarik dengan seni dan budaya tradisional untuk penempatannya mungkin selain di lingkungan kampus iklan ini dapat dipasang di area publik yang sering dilewati warga rokar atau wisatawan yang tertarik dengan acara budaya misalnya di tempat wisata pusat budaya atau media sosial kampus. Ciao! Pesan yang disampaikan cukup jelas dengan rincian acara, waktu, tempat, dan konten pertunjukan yang mencakup pandangan dan tarik tradisional elemen visual pada angka 11 sangat menarik karena mengandung ilustrasi budaya yang sangat kental dengan tema acara kombinasi warna dan tipografi yang digunakan menambah daya tarik visual sementara informasi penting lainnya ditulis di bagian bawah sekian terima kasih fungsi informatif dan persuasif iklan ini berhasil tercapai dengan baik kejelasan isi dan tampilan visualnya menarik para audien untuk membaca dan memberikan membantu mengetahui apa yang diharapkan pada pergelaran ini nah kesimpulan yang dapat diambil dari iklan ini iklan ini sangat efektif dalam menarik perhatian para audien karena visualnya yang begitu kebudayaan dan juga sangat jelas dalam memberikan sebuah informasi UKM ini atau iklan ini bertujuan untuk memberikan para audien yang tertarik pada kebudayaan atau seni-seni tradisi nah juga rekomen dari jari saya untuk bisa memperluas jangkauannya ini bisa dengan bergabung atau join dengan UKM-UKM lain yang terkait dengan kudaya lalu juga bisa menggunakan medsos seperti Youtube Instagram atau TikTok nah ini bisa digunakan agar audien yang dari luar Yogyakarta atau manapun bisa bergabung kemari nah mungkin itu saja cukup sekian oke iklan di belakang saya ini yaitu merupakan iklan kampanye politik yang bertujuan untuk mengharapkan perubahan di Kabupaten Sleman dan fungsi dari iklan ini adalah persuasif dan teaser iklan ini dirancang untuk menimbulkan rasa penasaran di masyarakat mengenai rencana atau visi yang diusung oleh calon nah untuk penempatan iklan sendiri ini sudah cukup strategis karena bertempatan di Lampu Lalu Lintas atau di Bangjo yang dimana orang-orang akan berhenti dan bisa langsung membaca dengan balio sebesar itu dan rekomendasi untuk penempatannya menurut saya ini sudah adil karena ini bersifat singkat dan to the point sehingga cocok bagi orang yang hanya mempunyai sedikit waktu untuk membaca seperti pengendara atau pejalan kaki bagi sekian terima kasih pesan yang disampaikan oleh iklan ini jelas namun ambigu meskipun tujuan iklan tampaknya untuk membangun Sleman lebih maju belum ada detail spesifik tentang apa yang diinginkan atau bagaimana perubahan itu akan dicapai desainnya sederhana menonjol dan didominasi warna merah dan putih hal ini memudahkan pesan utama untuk terlihat namun mungkin dapat menimbulkan kebingungan tanpa ada informasi tambahan sekian terima kasih fungsi dan pesan sebagai tesser iklan ini berhasil membangun antisipasi fungsi persuasif dan tesser terpenuhi dengan baik meskipun kurangnya detail mungkin akan menimbulkan pertanyaan di audiens dampak kejelasan ambiguistas dalam iklan ini dapat menimbulkan rasa penasaran yang mendorong masyarakat untuk mencari tahu lebih lanjut tentang makna atau program dibalik iklan tersebut kesimpulannya iklan ini dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan menambah harapan pada masyarakat nah pada kata baru ini konteksnya lebih ke politik lalu saran dari saya bisa menambahkan beberapa informasi seperti situs web untuk memberikan para audiens yang tertarik untuk informasi yang lebih lanjut lalu bisa memberikan seperti kampanye yang terarah untuk memberikan visi misi yang lebih jelas mungkin cukup sekian fungsi iklan ini bertujuan untuk menginformasikan dan menarik minat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk bergabung dalam resimen mahasiswa pada program Yuda tersebut melalui program rekrutmen ini mahasiswa diajak untuk mengikuti berbagai pelatihan yang mendukung pengembangan kemampuan seperti latihan menebak survival search and rescue dan lain-lain kejelasan isi pesan yang ada di iklan ini ialah isi iklan cukup jelas mencantumkan persyaratan tanggal pendaftaran kontak yang bisa dihubungi dan informasi terkait kegiatan yang akan diberikan contohnya ada persyaratannya adalah warga negara Indonesia dan pengembangan skillnya ada latihan menembak dan lain-lain dan pendidikan berjenjangnya yaitu adalah pradik sar tata letak yang ada di iklan ini sangat rapi yang dapat membantu kejelasan isi iklan terima kasih kolerasi antara fungsi iklan dan kejelasan pesan nah diantara kedua ini pesan yang disampaikan sangat relevan untuk bagi calon pendaftar yang telah disusun dengan baik sehingga memudahkan mahasiswa memahami persyaratan dan keuntungan bergabung dengan minwa lalu kesimpulan dan saran dari saya atau rekomendasi secara keseluruhan iklan efektif dalam mencapai tujuannya namun beberapa saran perbaikan dalam hal yang dapat diterapkan seperti font-font ataupun permindaian QR yang lebih besar agar lebih mudah diakses serta ikhlas ini dapat ditempatkan di area kampus yang lebih terjangkai oleh mahasiswa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati